Maksud dari adanya teknologi KRIS itu memang untuk mempermudah, untuk bisa membuat lebih simple, lebih praktis. Mau membayar sesuatu tinggal arahkan HP, scan kode yang ada, kemudian langsung tekan angka berapa yang dibayarkan, setelah itu tring transaksi selesai. Kita tidak perlu menggunakan cash ataupun juga uang secara langsung begitu kan, itu yang sebenarnya tujuan awalnya. Tapi kemudian KRIS ini seiring perkembangan zaman ditempelkan ataupun juga beberapa rekening masjid ini memiliki teknologi KRIS sehingga kemudian para jamaah bisa lebih mudah untuk bisa menyeluruhkan donasinya, sumbangannya. Tapi kemudian kita tahu bahwa saat ini ada kejadian disalahgunakan kemudian juga bahkan terjadi penipuan. Nah ini salah satu hal yang membuat saya bertanya-tanya apa, begitu gampangkah kita per person, per pribadi ini kemudian memiliki sebuah akun KRIS sehingga kemudian kita bisa pasang di mana-mana. Karena sejauh ini yang saya tahu, yang memiliki KRIS adalah mereka yang punya usaha, mereka yang buka toko, mereka yang jual beli. Tapi ternyata kalau kita lihat, satu orang bisa mengacukan memiliki kode KRIS itu, bah. Oke, KRIS ini kan udah lama ya, dan kemudian sekarang mercen dia udah sekitar 209 ribuan. Berarti memang diminati. Kenapa yang diminati? Karena memberikan suatu kemudahan bagi pengguna. Nah, kalau memudah bagi pengguna dalam arti ini dalam si pembeli, memudahkan berarti si penjual itu akan menjadi dagangannya akan semakin lari, semakin laku. Betul. Ya kan, itu membuat sejauh bahwa pembayaran dengan moda KRIS itu pasti akan diberikan oleh para mercen-merchen ini untuk memberikan kemudahan. Ya kan, tapi ada satu hal yang kita nggak pernah boleh lupa, suatu apapun otomasi yang harus kita lakukan, proses digital yang apapun kita lakukan, itu jangan menyimpan dari proses manualnya. Sebagai contoh, bahwa kalau kita bertransaksi, itu ada tiga hal utama yang mesti dilakukan. Transaksi atas kesepakatan barangnya, kapan mau dikirimkan, bentuknya apa, model, warna, dan lain sebagainya, termasuk harga. Nah, kemudian ada kesepakatan kapan diserahkan, kapan dikirimkannya, sampai sudah mulai diterima, kalau kita sudah menerima, kemudian ada kesepakatan, ada pembayaran terhadap transaksi tersebut. Nilainya, apakah betul ini yang akan saya bayarkan, metode bayarnya diterima, dan jumlahnya diterima. Betul. Langkah ini jangan pernah diabaikan. Dengan demikian kalau ini sesuatu yang diabaikan, berarti hanya untuk sekedar memberikan kemudahan. Upaya memberikan KRIS, maaf-maaf kalau saya bilang untuk sebagai sumbangan, ini kayaknya kurang tepat. Untuk penempatannya. Karena hal ini dilakukan itu secara satu arah saja. Seseorang yang berminat, mau menyumbangkan sesuatu, dia tinggal melihat KRIS-nya, dia klik, dan kemudian dimasukkan angkanya, rupiahnya dia send. Tidak bisa terjadi komunikasi dan konfirmasi antara kedua pihak. Iya, dan dia jadi tidak tahu sebetulnya mau dikirimkan ini ke masjid yang mana. Dalam hal ini ceritanya ada restorasi masjid di Medan, katanya gitu kan. Betul, betul. Apabila ada dua restorasi masjid di Medan yang bersamaan dan jalannya yang sama. Ini mau dikirimkan kepada siapa sih, harusnya kan ada suatu informasinya lagi yang lebih clear. Sehingga si penyumbang benar-benar dia tidak hanya segera mengamalkan, tetapi dia tahu tujuannya kepada siapa. Dia mau sampaikan ini. Nah, hal itu jangan terputus. Harusnya hal itu tetap harus bisa dilakukan. Baik, baik. Nah, suatu kontrol itu kontrolnya berdasarnya dari mulai apa yang diberikan dengan fungsi digital di sini. Dasarnya harus pertama memberikan kemudahan. Kemudian memberikan percepatan. Memberikan pengendalian. Apa yang bisa memberikan di monitor. Kemudian pengendalian, pengamanan, dan keamanan. Iya, iya. Tahapan ini harus bisa dilakukan. Nanti dari sisi kontrol ini kita bisa buktikan. Itu dibalik, bagaimana itu amannya, seberapa bisa itu dilakukan pengamanannya, seberapa itu bisa melakukan pengendalian, seberapa itu bisa dimonitor, mempercepat, dan kemudian memberikan kemudahan. Kalau ini tidak tercapai, berarti hanya yang paling terakhir, nice to have. Sesuatu yang mudah dilakukan dalam kontrolnya, dalam operasionalnya, bagi orang biasa, bagi pengelola, itu juga berarti bisa mudah bagi pelaku kriminal. Betul sekali. Karena pelaku kriminalnya kan juga manusia. Dan teknologi yang disematkan, dipasang di sini, sesuatu yang bisa dipelajari. Ada API-nya, namanya application program interface, itu adalah untuk berinteraksi dengan aplikasi kurisnya. Itu pasti dipelajari. Ada pelakunya, ada transaksinya, ada moda-moda yang bisa dilakukan. Ya kan, dari rekening. Kuris itu kan tidak hanya satu bank saja kan, bisa beberapa bank. Ya kan, karena itu sudah menjadi standar. Nah, di sini kemudian itu ada yang mempelajari. Dengan memimpin, hal ini, moda-moda ini pasti akan dipelajari pelaku. Saya yakin nih. Bahkan yang ini dibilang bahwa kata kepolisian, nanti bisa diklarifikasi ya, bahwa katanya kan pelakunya kan, boleh Maret nih, melakukannya di sini. Betul. Saya nggak yakin seperti itu. Kenapa Abah nggak yakin? Kalau kita naik sepeda apa langsung bisa? Enggak, kita belajar dulu. Kalau kita nyetir mobil, kita belajar dulu. Kita pakai gadget, kita pasti belajar dulu gadgetnya ini bagaimana segalanya ya kan. Begitu pura saat orang melakukan kriminal, lebih-lebih, dia mempelajari dulu seberapa aman, ini bukan untuk transaksinya, tapi kepada dianya sendiri. Dan kemudian seberapa mudah ini untuk bisa diterobos. Baru kemudian melakukan transaksi. Nah ini mungkin bisa langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, Pak Truno Yudo, sebenarnya kalau melihat background dari pelaku ini, apakah memang sudah beberapa kali melakukan hal serupa, tindak kejahatan serupa, tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi? Karena menurut saya butuh pengetahuan lebih untuk bisa melakukan penipuan dengan memanfaatkan kris ini, Pak Truno Yudo. Ya Mbak Putri, perlu kami sampaikan ya, disini proses penyidikan oleh Direkturat Terserah Sekremen Kursus Pulau dan Metru Jaya kan masih berkesinambungan atau berkelanjutan terus. Kemudian juga pada hal ini kita akan lakukan kolaborasi interprofesi. Yang pertama terkait dengan modus yang perlu kita ketahui. Ya modus yang pertama, dia dengan niat kemudian membuat kris yang otentik seolah ini adalah benar. Ini salah satu modusnya. Yang kedua, setelah dia tahu, kemudian dia mendaftarkan meregistrasi menggunakan aplikasi. Aplikasi ini namanya adalah UTEP dan Pulsabayar yang kemudian memasukkan meregistrasi atas namanya dan kemudian tiga rekening pribadi milik pelaku MIML ini. Kemudian yang ketiga, setelah sudah ada desain kreat krisnya atau barcode-nya keluar, kemudian dicetak dengan menggunakan stiker dan kemudian menempelkan di tempat-tempat yang merupakan tempat ibadah. Dari 38.80% adalah tempat ibadah, sisanya adalah fasilitas tempat-tempat umum seperti SPBU, perbankan, dan kemudian mall. Nah ini setelah didapatkan keterangan untuk sementara ini dari proses penyidikan, didapat ada 38 titik, ini dilakukan sejak, ini masih bisa berubah, baik 38 titiknya, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan terakhir yang 9 April 2023 yang tepatnya Pak Habibie laporkan, ini kan kejadian tanggal 9, dilaporkan tanggal 10, kemudian terungkap tadi pagi tertangkap, itu di daerah Patal Senayan, Jakarta Selatan. Nah kemudian proses penyidikan ini masih berkesinambungan Mbak Putri, tentunya kita masih menunggu dari penyidik. Baik, untuk keterlibatan, apakah memang bekerja sendirian atau ada yang membantu atau sebenarnya bagian dari sindikat ini, Pak Truno Yudo? Ya sejauh ini Mbak Putri, dari hasil proses penyidikan awal ya kami sampaikan, ini masih sendiri. Tentu kepotensi yang dengan adanya modus tadi, kemudian dengan caranya ya, caranya itu yang pertama dia menempelkan kris pada kris yang memang sudah ada di tempat dan pengelola tempat tersebut, kemudian ada disandingkan berdampingan ya dengan kris yang memang aslinya, kemudian ada juga yang hanya berbeda dinding. Ketika satu dinding ada kris yang betul-betul tempat pengelola, kemudian disandingkan di dinding yang berbeda. Atau memang belum ada sama sekali kemudian ditempelkan kris. Tentunya ini masih proses berjalan, analisa terkait dengan apa yang sudah diberikan keterangan, ini kan hanya proses verbal, tentunya juga perlu melakukan kolaborasi interprofesi. Dalam hal ini bagaimana mekanisme untuk pembentukan krisnya, yang tentu disampaikan tanggal 23 Maret, ini masih kita lakukan pendalaman Mbak Putri. Baik, Pak Terno Yudho terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami, terima kasih sudah meluangkan waktu, kami akan terus tunggu bagaimana hasil dari penyelidikan lebih jauh mengenai kasus ini. Abah juga terima kasih sudah memberikan saran, mungkin ini juga bisa menjadi masukan bagi masjid-masjid dan juga berbagai organisasi lainnya, kalau donasi memang sepertinya ini bukan cara yang pas tentunya, karena membutuhkan konfirmasi sebaiknya antara dua pihak dengan menggunakan kris ini. Tapi terima kasih sudah memberikan sarannya, semoga ini juga berjalan untuk masyarakat.